Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Go24 Lanjutin video kita sebelumnya yang perjalanan ke arah Pelabuhan Ratu Nah sekarang kita lanjutin lagi perjalanannya ke arah Pantai Ujung Genteng dan Jelituh Kita mulai dari pertigaan ini ya Ini pertigaan yang belok kiri ke arah Ujung Genteng Yang lurus ke arah Pantai Pelabuhan Ratu dan Pantai Sawarna Sesuai info kita di video sebelumnya juga Kita mulai perjalanan ini jam 7 lewat 7 menit Dan untuk odometer kilometernya itu mulai dari 129,6 Nah ntar akhirnya sampai sana itu berapa jam, berapa kilo Tonton sampai akhir video ya Jalan disini masih bagus, masih lebar, masih lancar juga Disini juga masih sekitarnya masih perkampungan warga Jadi masih rame Tapi gak sampai macet kok Nah sekedar sharing aja Rencana kita di hari pertama ini Rencananya itu mau ke Ciletuh mampir sebentar Lanjut mau ke Ujung Genteng Di Ciletuhnya itu kita mau mampir Tapi gak ke Pantainya Rencananya kita mau ke Puncak Dharma Sama ke Puncak Gebang Soalnya kalau disitu kan viewnya keren Pengen ngerasain view disana Pengen ngeliat view disana Sama pengen ngerasain Perjalanan lewat jalur baru Ciletuh Soalnya emang belum pernah Nah di depan ini kita akan melihatnya Sudah sampai di pertigaan Simpang Ciletuh yang ke arah kanan itu Ke arah Pantai Logi Jalan baru Ciletuh Nah yang lurus itu jalan ke arah Ciletuh yang jalur lama Nah ini dia pertigaannya Seharusnya itu yang mau ke arah Pantai Logi Atau ke arah Puncak Dharma Atau ke arah Jalan Baru Ciletuh Itu harusnya belok kanan Tapi entah kenapa Mungkin agak ngelamun juga kali ya Agak meleng Eh gak taunya kita lurus Gak sadar juga Udah agak jauh perjalanannya Jalan udah mulai sepi Ngelewatin hutan begini Tau-tau di depan ketemu jalan yang Abis longsor Nah ini dia jalannya Jalan ini sepertinya Kayak abis longsor ya Tapi gak apa-apa kok aman Lanjut lagi perjalanan Abis longsor ini Kita baru ngah Baru sadar Kayaknya Udah kejauhan deh jalannya Harusnya tadi belok kanan Tapi aduh udah nyampe sini Mau balik lagi juga udah males Yaudah deh lanjutin aja perjalanannya Kalau rencananya itu Kita bolak-balik lewat jalur baru Ya sudahlah Berangkatnya kita lewat jalur lama Biar bisa buat perbandingan Lebih pilih jalur baru Atau jalur lama Untuk yang jalur ini Jalurnya lumayan bagus Sampai disini Jalannya masih bagus Masih lebar Apalagi sekarang ini Kondisinya ketemu di Kanan kiri Itu view-nya kebun teh semua Jadi Hawanya seger Sejuk Sekalian aja Jendela dibuka AC dimatiin Itu hawanya udah sejuk Tidak jauh dari kebun teh tadi Kita sampai di pertigaan ini Sesuai di petunjuk arah Itu kalau misalkan Belok kanan Itu ke arah ciletuh Atau ke arah ujung genteng Kalau belok kiri Itu ke arah sukabumi Kalau untuk jaraknya Ke ciletuh itu 34 kg Ke ujung genteng 55 kg Sesuai petunjuk arah ya Yaudah kita lanjut Belok kanan Dari pertigaan ke arah 2 ini Perjalanan masih jauh Sesuai tadi petunjuk arah Itu masih 35 kg Ke arah ciletuh Aduh Masih jauh juga ya Kirain udah deket Yaudah gak apa-apa deh Lanjutin aja perjalanannya Semakin jauh Semakin sepi Tapi jalanannya juga Masih bagus Masih lancar Jalannya juga Berkelak-kelak Kanan kiri Tikungan Tikungan tajam Kadang ada tanjakan Kadang ada turunan Tapi masih Wajar Masih normal Gak sampai ekstrim-ekstrim Banget lah Nah segedar bocoran Dikit ya Kalau yang lewat Jalur baru Sana Yang ke arah tadi Pertigaan ke Pantai Logi Tanjakannya Itu lumayan Wuh Mantep Emang sih Tanjakannya lumayan terjal Turunannya juga lumayan curam Tapi view-nya Keren Mantap deh pokoknya Ya itu segedar Info bocoran Dikit aja ya Tunggu video kita Berikutnya Ya lagi-lagi Ada truk lagi disini Yaudah Salip aja deh Perjalanan ke arah Ciletuh Atau ke arah Ujung Gendangi Jalannya masih bagus Cuman ya harus siap Ngelewatin tikungan Kayak gini aja Dari tadi Jalannya tikungan terus Kanan-kiri Tapi masih wajar kok Pertigaan ke arah Pertigaan ke arah Pertigaan ke arah Kalau dilihat dari kondisi Jalannya kayak gini Siang kayak gini aja Dia kan sepinih Ya kalau malem Ya mudah-mudahan aman aja ya Gak tau juga Biasanya kan banyak yang nanya Kalau malem aman gak ya Nah Untuk yang kayak gitu Maaf ya kita kurang tau pasti Tapi ya Alhamdulillah Perjalanan kita Selama ini aman-aman aja Tapi kalau untuk malem gimana Mungkin Para penonton semua Bisa ikut bantu jawab ya Ya intinya sih Mudah-mudahan aman gitu aja Nah di jalan ini Perasaan Udah lama kok gak sampai-sampai Perasaan Berasa kayak jauh banget Jalannya juga dari tadi Begini Belak-belak Kanan-kiri Gak sampai-sampai Yaudah deh Biarin aja Sabar aja deh Nah akhirnya kita sampai Di pertigaan Yang belok kanan ini Ke arah ciletuh Yang lurus itu Ke arah ujung genteng Jadi di video ini Kita mau ke ciletuh Sekalian juga mau ke ujung genteng Sementara kita belok kanan dulu Ke arah ciletuh dulu ya Dari pertigaan Mahareleng tadi Jalan udah agak kecil nih disini Gak jauh dari pertigaan itu juga Itu kita sampai di pertigaan lagi Tapi pertigaannya itu Bener-bener nikung Bener-bener berasa kayak balik arah Tapi ke sebelah kiri Nah ini dia Lanjut terus Disini udah Banyak petunjuk arah Ke arah pantai ciletuh Jadi diikutin aja disini Petunjuk arahnya Ke arah pantai ciletuh Atau lanjutin Masih pake google maps Akhirnya kita sampai juga di Ampitheater Kita mampir sebentar disini Ampitheater Geopark Mega Paninjoan Nah teman-teman kita udah sampai di Ampitheater Ampitheater Mega Ampitheater Paninjoan Nah ini dia View di bawahnya tuh Keren Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini Kita bisa ngeliat Geopark Ciletuh itu dari atas Disini juga banyak info Yang bisa kalian dapet Tentang Geopark Ciletuh Untuk tiket masuknya disini 5 ribu ya Nah ini view dari Ampitheater Paninjoan Gimana keren kan Viewnya dari atas ini Keliatan banget Nah yang di kejauhan sana itu Pantai Ciletuh Nah dari Pantai Ciletuh Itu sebelah sananya lagi Itu ada bukit ke atas Nah itu jalur yang baru Jalur baru Ciletuh ke arah Pantai Loci Pelabuhan Ratu Gimana kebayang gak Gimana tanjakannya Dari sini aja keliatan Kayak gitu tanjakan tebingnya Udah sekarang Kita lanjutin lagi Perjalanan ke arah Pantai Ciletuh Kalau dilihat dari Tempat Ampitheater tadi Pantai Ciletuh kan ada Di jauh sana Pas di bawah ya Kebayang kan Gimana perjalanan turunnya Turunannya pasti curam Dari sini ke arah Pantai Ciletuh Nah bener aja nih Kita langsung sampai Turunan curam Udah gitu disini ada Bekas longsor juga Sepertinya ini bekas longsor Kalau dilihat dari bentuknya Kayak gini Tapi masih aman Alhamdulillah aman Di depan sana masih ada Satu lagi Ada bekas longsor juga Ini ada bekas longsor Cuman agak makan Badan jalan dikit Tapi Alhamdulillah masih aman Ini ada mobil yang berhenti disini Di tikungan ini Sebenarnya kita juga pengen Berhenti juga disini Sambil duduk-duduk Istirahat Ngopi-ngopi Sambil menikmati suasana Sambil menikmati pemandangan Tapi anak-anak pada gak mau Katanya Aduh kelamaan Udah jalan aja ya Yaudah deh Jalan lagi Lanjut terus Nah ini udah sampai Di perkampungan warga Berarti kita udah Sampai di bawah Udah selesai tadi Turunan terjalnya Belok kiri itu udah sampai Di pantai Ciletuhnya Kalau belok kanan itu Ke arah Cimarinjung Ke arah Curug Cimarinjung Jadi di Geopark Ciletuh ini Selain pantai Masih banyak lagi Tempat wisata yang lainnya Yang paling terkenal Disini ada Curug-curugnya Ada Curug Sodong Curug Cimarinjung Ada juga Puncak Dharma Masih banyak lagi Yang lainnya Nah dari perjalanan sini Itu view-nya Bener-bener keren Nah di kejauhan sana Itu keliatan ada Curug-curug Apa namanya Gak tau Tapi curugnya itu Kelihatan jelas Kalau dari kamera Emang iya sih Kelihatannya gak begitu jelas Malum kameranya jelek Nah ini dia Kita udah sampai Di gerbang Pantai Ciletuhnya Mampir sebentar Maaf ya Bukan mau beli bensin Tadi Yang jagain bensin Langsung pulang Langsung nungguin Dikira kita mau beli Perjalanan ke arah Pantai Ciletuh Kita lulus lagi dikit Ada view yang keren banget Di pinggir jalan Nah ini dia nih Gimana view-nya Keren kan Dari pinggir jalan aja View-nya kayak gini Udah balik lagi Kita ke arah Pertigaan Mareleng tadi Pertigaan Yang belok kanan Ke arah Ciletuh Kalau lurus Ke arah Ujung genteng Nah sekarang Kita lurus ya Ke arah Ujung genteng Dari pertigaan tadi Kita lewatin Daerah Cilacap Pakai R ya Cilacap Bukan Cilacap Tapi mirip juga Sama Cilacas Kalau Cilacap Itu di Jawa Tengah Kalau Cilacap Itu di Jawa Barat Dekat Ujung genteng Disini view-nya Di sekitar Perjalanan Itu perkebunan Pohon kelapa Perkebunan kelapa Kanan kiri Pohon kelapa Semua Seger banget Niatnya Udah lama banget Nggak ngeliat Perkebunan kelapa Kayak gini Langsung kepikiran Pasti disini Kelapanya enak-enak ya Udah gitu Pasti harganya Murah-murah ya Disini kelapanya Ntar deh Kalau udah nyampe Di ujung genteng sana Nyobain kelapa Ujung genteng Pasti seger Minum kelapa Di pinggir pantai Lanjut terus Perjalanannya Di daerah sebelah Sekiri ini Ini daerah Pesisir pantai juga Ada banyak pantai Di daerah sini Kalau di liat Di google maps Itu ada pantai Ya banyak deh Macem-macem Terima kasih Akhirnya sampai Sampai juga di Loket Pembelian tiket Pantai ujung genteng Disini kita suruh Bayar 35 ribu Per mobil Sekarang Bulan Januari 2021 ya Mungkin harga Bisa berubah Lanjut lagi Dari Loket pembelian tiket Tadi Kirain udah deket Pantainya Nggak taunya Lama banget Nggak sampai-sampai Aduh Yang namanya Udah bayar tiket Kirain itu Udah deket Ternyata Masih jauh Aduh Udah gitu Jalannya juga Disini udah agak rusak Setelah bayar tiket Tadi Kondisi jalan Disini agak keriting Jalannya juga Tambah kecil Tapi masih wajar lah Nggak rusak-rusak Banget Nah ini di sebelah kiri Ini ada Bukit Teletabis Rencananya juga Pengen kesini juga Cuman kalau dilihat Panasnya kayak gini Aduh Kayaknya Nggak sanggup Panas banget Mending langsung Ke pantainya aja Nah ini dia Kita udah sampai Di pantai ujung genteng Berhenti sebentar Sekedar info aja Itu kalau misalkan Belok kiri Itu ke arah Tempat Pengelolaan ikan Yang mau ke arah Penangkaran penyu Kelepasan penyu Itu belok kanan Nah nanti perjalanan Ke arah penangkaran penyu Ada vila-vila Ada penginapan Di sana banyak banget Di video kita berikutnya ya Nanti kita share juga Perjalanan ke arah Penangkaran penyu Sekarang kita lurus dulu ya Ke arah Pantai ujung gentengnya Nah ini dia Udah hampir sampai di ujung genteng Di pantai ujung genteng Aduh Jalannya agak rusak Begini Gak apa-apa sih Nah ini dia Kita lihat perjalanannya Di sini sekarang jam 10 lewat 42 menit Berarti perjalanannya tadi berangkat jam 7 lewat 7 menit Itu sekitar 3 jam lewat 35 menit Kalau untuk jaraknya tadi 130 Sekarang 226,9 Berarti kan perjalanannya sekitar 97 km sekitar Gak usah tepat-tepat banget ya Nah gimana pantainya Ini dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Keren kan pantainya Pantainya pasir putih Airnya juga bersih Bening Gak nyesel Sudah perjalanan jauh Ke ujung genteng sini Nah gimana Keseruannya kita di pantai ujung genteng Tonton video kita berikutnya ya Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat Klik tombol like Share juga video ini ke teman-teman kalian Kali aja teman-teman kalian Ada yang ngajakin jalan-jalan ke pantai ujung genteng Hehehe Sekalian juga pencet tombol subscribe-nya Pencet juga tanda loncengnya Makasih yang udah nonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax